Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin berbagi video tentang bagaimana caranya membuat table saw dari gerinda tangan pada video kali ini saya ingin membuat agar sama tabletnya bisa buat potong belah miring 45 derajat Oke langsung saja saya cari bahan-bahannya yang pertama saya mau cari roda troli dimana roda troli terdapat kaki troli as yang berderat dan pipa asnya kemudian saya gunakan plat setebal kira-kira 5 mili dengan panjang kira-kira 30 cm lalu pipa astrolinya dilas ke plat dengan ukuran siku 90 derajat sebenarnya saya juga bisa menggunakan angsel sebagai dudukan gerinda agar lebih simpel tapi kali ini saya mau menggunakan roda troli sebagai penggerak dudukan gerindanya seperti ini kira-kira tampilannya dudukannya saya tambahkan balok miring di pelatnya agar menyesuaikan bentuk batang gerindanya terus saya tambahkan klem untuk mengikat agar tidak miring ke kiri atau ke kanan gerindanya nanti selamat menikmati 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 lalu untuk bagian sampingnya saya tambahkan dinding samping untuk sisi datarnya saya mengikuti ukuran bagian dasar frame gerindanya dan untuk sampingnya saya potong dengan ukuran 45 derajat tujuannya agar pada saat dimiringkan nanti tidak mentoh ke dinding meja frame nya saya gunakan multiplex tebal 12 mili untuk secara keseluruhan di bagian ini lalu kita skrup jarang-jarang saja dan tidak perlu dikasih lem karena nanti masih ada penyesuaian seperti untuk dilubangi atau kemiringannya masih belum sesuai kejuali nanti kalau sudah ukurannya baru kita lem dan kuatkan skrup oke lanjut lagi kita mau buat sistem mekanisme lift nya saya buat seperti ini ini yang nanti cara kerjanya adalah bagian untuk maju mundur sebagai pendorong atau penarik pengongkit yang terkoneksi dengan kerendanya terkoneksi dengan lanjut saya mau bikin penahan di bagian belakang penggerak yang tadi jadi saya mal penggerak yang tadi agar nanti posisinya ukurannya sama lebar dan tingginya setelah di mal nanti kita kasih titik pas lubangnya biar sama nanti untuk dibuatkan lubang bearing nya saya gunakan saya gunakan berring motor bekas saya yaitu motor bekas Honda CS1 terus saya gunakan mataburnya saya menggunakan matabur engsel sendok yang saya punya kebetulan ukuran mata bor engsel sendok yang saya punya diameternya sama dengan dering yang saya punya dan kebetulan juga ketebalan dari motor bekas itu sama tebuknya dengan bearing yang saya punya jadi nanti kalau kita ratakan bagian muka sebelah pada akhirnya muka sebelahnya lagi dibaliknya juga ikut rata seperti itu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih nah ini akan saya buat penahannya yaitu di belakang posisinya di belakang yang bergerak tadi nah di belakangnya nanti saya kasih penahan menggunakan bearing juga ini saya ini saya perkuat juga dengan penahan belakang agar nanti pada saat mendorong atau menarik dia tidak terlalu goyang nah seperti ini saya pakai lem terus nanti di sekrup selamat menikmati 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 jadi alat ini nanti ditaruh di bawah gerinda nanti terkoneksi dengan yang dibawah ya sledingnya nanti sleding yang terhadap hidupnya nanti pada saat sleding itu maju dia akan naik terhukit kalau sledingnya mundur dia akan tertarik ke bawah begitu sebaliknya selamat menikmati 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 selamat menikmati